Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Sumamah bin Utsal, Kisah Berislam dan Jihad Ekonomi Inilah kisah mengenai keislaman Sumamah bin Utsal Pemimpin kabilah Bani Hanifah itu adalah salah seorang penerima surat dakwah Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wasallam Untuk diketahui, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam bermaksud memperluas pengaruh Islam ke berbagai wilayah di luar Hijaz Maka, Al-Mustafa memerintahkan sejumlah sahabatnya untuk menulis surat yang ditujukan kepada raja-raja atau para amir Isinya mengimbau mereka agar berislam Salah seorang pemimpin yang dikirimi surat Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wasallam tersebut ialah Sumamah Di tengah kaumnya, ia adalah pribadi yang populer dan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat Ada pun Bani Hanifah Masyur sebagai masyarakat Arab yang mayoritas makmur, sukses dalam perniagaan Bahkan, denyut perekonomian Hijaz bisa dikatakan bergantung pada distribusi komoditas yang digerakkan kabilah Hanifah Semula, Sumamah tak menghormati sama sekali surat kiriman Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam Dengan cepat, surat tersebut dirobeknya Ia lalu mengancam akan menyerbu Madinah dan membunuh beliau Rupanya, fitnah yang disebarluaskan kaum musyrik Quraish tentang Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wasallam lebih dipercayainya Tertawan Suatu ketika, Sumamah hendak berziarah ke Mekah, sesuai dengan adat jahiliyah Tak disangka-sangka, rombongannya dicegat patroli kaum muslimin di sekitar perbatasan Madinah Begitu tahu ada gembong Bani Hanifah di antara kafilah tersebut, muslimin pun menangkapnya Sesampainya di Madinah, Sumamah diikat pada tiang di depan masjid Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam kemudian menemuinya Sebagai tawanan, nasib Amir Bani Hanifah itu sesungguhnya di ujung tanduk Ternyata, Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam memperlakukannya dengan baik Para sahabat diperintahkannya untuk tidak menyakiti Sumamah Sediakan makanan dan susu Kirimkan kepada orang ini, perintah Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam Karena keputusan Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam itu Sumamah mendapatkan berbagai layanan yang di atas standar untuk seorang tawanan Arab kala itu Selama beberapa hari, Sumamah dikurung di depan masjid Nabawi Saat waktu luang, ia memperhatikan bagaimana keadaan penduduk Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam Secara tak langsung, penguasa yang berhati keras itu mulai memahami sedikit demi sedikit tentang Islam Suatu pagi Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam menemui Sumamah Apa kabar? Hai Sumamah, sapa beliau dengan ramah? Baik, ya Muhammad, jawab Sumamah Jika engkau membunuhku, berarti engkau membunuh orang yang pasti akan dituntut bela kematiannya oleh kaumnya Jika engkau mengampuniku, engkau mengampuni orang yang tahu terima kasih Mendengar perkataan Sumamah, Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum dan berlalu meninggalkannya Keesokan harinya Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam kembali mendatangi Sumamah Apa kabar? Wahai Sumamah, sapa Rasulullah? Tidak ada kabar baru selain seperti yang sudah ku sampaikan kemarin Jika engkau membunuhku, berarti engkau membunuh orang yang pasti akan dituntut bela kematiannya Jika engkau mengampuniku, engkau mengampuni orang yang tahu terima kasih Jika engkau minta tebusan, mintalah Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam kembali menemui Sumamah dan berbicara kepadanya Apa kabar? Wahai Sumamah Baik, ya Rasulullah, jawab Sumamah Orang musyrik itu pun menyampaikan hal persis seperti dua hari lalu Kali ini, Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkannya begitu saja Beliau menyuruh beberapa sahabat untuk membebaskan pria itu Lepaskan tali yang mengikat tangan Sumamah Biarkan ia pergi kemanapun ia suka Sumamah terkejut dan terheran-heran Mengapa dirinya dibebaskan begitu saja tanpa dimintai tebusan? Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam kemudian memberinya seekor kuda yang kekar dan perbekalan yang cukup Sumamah dipersilakan menggunakannya untuk kembali ke negerinya Kembali pada kaumnya Berislam Setelah mengucapkan terima kasih Sumamah pun melenggang pergi keluar Madinah Namun, belum sampai di kampung halamannya Ia kemudian berbalik arah Ia bergegas kembali menemui Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam Di depan masjid, ia berseru lantang Asihaduala ilaha ilawuh Wa asihadu'ana muhammada Rasulullah Saat Rasulullah mendatanginya Sumamah berkata Demi Allah, dulu tidak ada orang yang paling kubenci selain engkau Sekarang, tidak ada orang yang paling kucintai selain dirimu Demi Allah, tak ada agama yang paling kubenci selama ini selain agamamu Namun, kini agamamu yang paling kucintai Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam dan Muslimin menyambut gembira keislaman Sumamah Beberapa hari kemudian Amir Bani Hanifah itu meneruskan perjalanan umrah yang sempat tertunda Jalankan rencana Di Mekah, betapa kagetnya penduduk Qurais Karena Sumamah beribadah dengan tata cara Islam Ia pun sempat diancam oleh mereka Begitu kembali ke negerinya Sumamah memutuskan untuk menjalankan boykot distribusi pangan ke Mekah Boykot ekonomi yang dilancarkannya membawa akibat fatal bagi kaum Qurais Mereka menderita kesusahan, bahkan bahaya kelaparan mengancam Karena itu, petingginya segera menulis surat kepada Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam Memohon agar beliau menyuruh Sumamah supaya menghentikan boykot tersebut Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam berhati lembut Beliau mengirim surat kepada pemimpin Hanifah itu agar menyetop embargo Peristiwa ini menjadi salah satu faktor kemudahan Islam dalam membebaskan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah Itulah tadi kisah Sumamah Semoga dapat menambah ilmu serta iman kita Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh